Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di dimensional design rival Kita balik lagi ya Kali ini kita akan mengupdate sekitaran area luar Jakarta International Stadium Kita juga akan melihat kondisi terkini Rumput lapangan utama Jakarta International Stadium Jadi mudah-mudahan kita terus bisa mengikuti Atau mengupdate perkembangan-perkembangan Yang ada di rumput jis ya Atau di area luar Jakarta International Stadium Di video kali ini kita akan mulai dari zona timur laut Dimana di area zona timur laut ini Sedang ada pengerjaan proyek tol harbor road 2 Yang tiang pilarnya sudah banyak yang dicor Dan ini kondisi di lapangan latih 1 dan lapangan latih 2 Sedang ada poa nyewa Dan terlihat untuk lapangan latih 1 dan lapangan latih 2 ini Di area tengah ya rumputnya sedikit menguning Tetapi jika diistirahatkan maka rumput lapangan latih ini Tumbuhnya cepat Jadi jangan khawatir ya Untuk rumput lapangan latih 1 dan rumput lapangan latih 2 Tumbuhnya sangat cepat dan menghijau Dan sekarang kita akan menuju ke area atap retractable roof Atau atap yang bisa dibuka dan ditutup Jadi atap ini menggunakan membran RV Yang bisa tembus pandang atau tembus cahaya Di video sebelumnya kita bisa melihat Ada beberapa grow leg yang dinonaktifkan Dan sekarang kita bisa melihat dari area selat-selat fasad Grow legnya atau lampu rumputnya sudah dioperasikan Jadi dari hari kemarin untuk lampu rumput Ataupun grow legnya dioperasikan Dan kita akan melihat kondisi terkini Area rumput lapangan utama Jakarta International Stadium Nah sekarang kita sudah mencapai area atap Kita akan melihat kondisi terkini Rumput lapangan utama Jakarta International Stadium Jadi video ini diambil pada hari Minggu Tanggal 23 Juni tahun 2024 Dan ini kondisi di sore hari Terlihat di beberapa area rumputnya Ada yang sebagian menguningnya Dan sebagian lagi menghijau Untuk garis lapangannya Sudah mulai tidak terlihat lagi Atau sudah mulai pudar Nah disini ada 3 alat grow leg Atau lampu rumput yang dioperasikan Jadi biasanya ada banyak ya yang dioperasikan Namun untuk saat ini Hanya 3 yang dioperasikan Atau dihidupkan Nah terlihat juga ada beberapa rumput Seperti menghitam Atau menghitam kotak Entah bekas apa Kita masih belum tahu Yang jelas di layar kaca kita ini Rumputnya ada sebagian menghitam Untuk pola rumputnya juga Kita bisa melihat Semakin pudar ya Biasanya pada Habis turnamen mini kemarin ya Atau Selesainya turnamen mini kemarin Rumput masih terlihat menghijau Dan berpola kotak-kotak Dan saat ini kita bisa melihat kondisinya Pola kotak-kotaknya sudah mulai pudar Mudah-mudahan rumput ini Terus Beradaptasi ya Agar Bisa tumbuh dengan subur Tumbuh tunas baru Menghijau Berpola kotak-kotak Dan rumputnya tebal Jadi ketika digunakan Para pemain Yang bermain di lapangan utama Jakarta International Stadium ini Bisa merasakan Kenyamanan Keamanan bermain di lapangan utama Jakarta International Stadium Dan ini kondisi rumput Yang di area Zona barat ya Atau yang di area Depan bench pemain Yang kemarin ada tapak Tapak ya Seperti menguning Tempat bolak-balik Wasit ya Kalau gak salah Sekarang sudah Kembali tertutup Kita doakan terus Semoga Rumput lapangan utama Jakarta International Stadium ini Cepat membaik Dan cepat pulih Kembali ya Dan rumputnya Atau akar rumputnya Bisa Mengikat Lebih Atau mencekam lagi ya Ke media pasir Agar tidak mudah Tercungkil Kena sepatu Atau pulih sepatu Sekali lagi Mudah-mudahan Rumput lapangan utama Jakarta International Stadium Mudah-mudahan Terus membaik Dan kita bisa melihat ya Untuk udah Dua hari Sekitar dua hari Growlake-nya Atau lampu rumputnya Dioperasikan Mudah-mudahan Bisa terus dioperasikan Untuk membantu Pertumbuhan Rumput Lapangan utama Jakarta International Stadium Oke Sekini dulu video dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton! Terima kasih telah menonton!